menjaga kebersihan hati. Jama'at Jum'at Rahimani wa Rahimakumullah kita seluruhnya memiliki hati. Tetapi hati kita berbeda-beda. Ada empat jenis hati yang dimiliki oleh manusia. Hati yang pertama jama'at sekalian yaitu hati yang betul-betul disebut sebagai qalbun salim, hati yang bersih. Yaitu hati yang mudah untuk menerima cahaya kebenaran. Hati yang bersinar dengan ilmu dan iman. Hati yang betul-betul mudah menjalankan ketaatan kepada Allah dan ini adalah hatinya orang-orang mu'min sejati. Hati yang kedua jama'at sekalian adalah hati yang tertutup. Hati yang tidak mudah menerima kebenaran. Hati yang gelap. Yaitu hatinya orang-orang kafir. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam firmannya waqalu kulubuna wuluf. Mereka berkata hati kami tertutup. Tidak bisa untuk menerima kebenaran. Gelap dan tidak menjalankan ketaatan. Karena memang hati sudah tertutup. Dan ini adalah hatinya orang-orang kafir. Hati yang ketiga jama'at sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah hati yang terbalik. Hati yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Mereka mengetahui kebenaran. Tetapi kemudian kembali kepada kekafiran. Ini adalah hati yang paling buruk. Karena mereka tahu kebenaran. Tetapi mereka meninggalkannya. Kemudian hati yang keempat jama'at sekalian adalah hati yang terdiri dari dua unsur. Yaitu unsur keimanan dan kemunafikan. Hati ini kadang-kadang lebih condong kepada keimanan daripada kemunafikan dan kekufuran. Tetapi pada saat yang lain hati ini juga lebih condong kepada kemunafikan dan kekufuran daripada kepada keimanan. Tergantung yang mempengaruhi hati tersebut. Dan ini adalah hati kebanyakan orang-orang Islam. Jama'at sekalian betapapun demikian. Mungkin kita termasuk yang memiliki hati yang jenis nomor empat. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Karena memang jama'at sekalian rahimani wa rahimakumullah kita harus mengakui. Begitu berat godaan yang senantiasa menyerang hati kita untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan kemungkaran, untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Tetapi meskipun demikian kita tidak boleh kemudian menyerah terus dengan kemaksiatan, dengan dosa. karena ada perbedaan mendasar. Karena ada perbedaan mendasar. Meskipun sama-sama melakukan kemaksiatan. Seorang yang melakukan misalnya ghibah, menggunjing, membuka, membicarakan aib saudaranya. Tetapi kemudian setelah dia sadar, kemudian dia beristighfar. Meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. kemudian berusaha untuk menghentikan perbuatannya ini. Kemudian ada orang yang menggunjing, mengghibah, membicarakan aib saudaranya. Dia jadikan ini sebagai makanan sehari-hari. Seolah-olah bukan suatu dosa. Sehingga dia senantiasa melakukan hal ini. Dan menganggap dosa sebagai dosa yang remeh. Atau bahkan seperti dia seolah-olah tidak berdosa dengan melakukan dosa ghibah yang berat dosanya di sisi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu sikap yang berbeda antara orang yang melakukan dosa yang sama ini mempunyai nilai yang berbeda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita. Wa'alamu anna allaha ya'alamu ma fi anfusikum fahdharu Ketahuilah. Sesungguhnya Allah itu mengetahui isi hati kalian. Fahdharu. Maka berhati-hatilah. Maka waspadalah. Allah mahatau isi hati kalian. Maka jama'a sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini artinya hendaknya kita selalu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada hati kita. Agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan hati kita keras. Sehingga menganggap remeh perbuatan dosa dan maksiat. Hendaknya kita meskipun mungkin terjerumus suatu saat kepada kemaksiatan dan dosa. Kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kita memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak terjerumus kepada dosa yang sama. Karena jama'a sekalian apabila kita menginginkan menghendaki memiliki hati yang bersih kolbun salim hatinya orang-orang mu'min sejati. Dan kita berharap memiliki hati seperti mereka dikumpulkan bersama mereka orang-orang yang salih. Maka kata Nabi SAW Al-mar'u ma'aman ahabba hadithun sahiru wahu Bukhari muslim. Seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang yang dicintainya. Jama'a sekalian suatu ketika sahabat Anas bin Malik Pada saat mendengar Nabi SAW bersabda Anta ma'aman ahbab Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Maka kata sahabat Anas bin Malik Fa'ana uhibbun Nabi SAW Wa'ababakar wa'umar Radhiallahu anhuma Maka ada pun saya Maka saya mencintai Nabi SAW Mencintai Abu Bakar Mencintai Umar Radhiallahu anhuma Wa'arju an'akuna minhum Dan aku berharap Mudah-mudahan aku Dikumpulkan bersama mereka Bi-hubbi iyahum Karena kesukaan Karena kecintaanku kepada mereka Wa'illam a'amal Bi-mithri a'amalihim Meskipun aku belum bisa beramal Seperti amal mereka Jama'a sekalian Inilah kesuka citaan sahabat Anas bin Malik Ketika mendengar sabda Rasulullah SAW Engkau bersama orang yang engkau cintai Maka meskipun mungkin kita berlumuran dosa Banyak maksiat, banyak durhaka, banyak dosa kepada Allah SWT Tetapi kita menyadari kelemahan hati kita Lalu kita minta ampun kepada Allah SWT Berharap Agar kita nanti Dikumpulkan oleh Allah SWT Bersama orang-orang yang kita cintai Mereka yang memiliki hati yang bersih Qalbun salim Hati yang bercahaya Yang mudah untuk menerima kebenaran Hati yang penuh dengan ilmu dan iman Kita mencintai mereka orang-orang salih ini Meskipun mungkin kita masih jauh dari mereka Tetapi kita berharap Allah SWT mengumpulkan kita dengan mereka Artinya kita punya keinginan yang kuat Meskipun kita punya banyak maksiat Kepada Allah SWT Agar kita suatu saat bisa bersama mereka Karena mungkin kita mudah untuk tergoda Oleh hawa nafsu kita, oleh setan Sehingga mudah-mudahan Allah SWT Pada saatnya nanti memberikan hidayahnya kepada kita Sehingga kita termasuk orang-orang yang istiqamah Jemaat Jum'at Rahimani Warahimakumullah Jangan sampai kita seperti orang-orang munafik Karena kebencian Allah kepada orang munafik Mereka mengetahui kebenaran Tetapi justru meninggalkan kebenaran itu Justru mereka melakukan hal yang sebaliknya Mendulukai Allah SWT Ingkar kafir, kufur kepada Allah SWT Apa yang terjadi? Allah SWT Jemaat sekalian perhatikan Allah SWT membenci mereka untuk melakukan kebaikan Perhatikan firman Allah SWT Tetapi Allah tidak menyukai Mereka berangkat untuk berjihad Untuk berperang Allah tidak suka mereka ikut berangkat Walakin karihallahum bi'athahum Fathabbatahum Maka Allah melemahkan keinginan mereka Untuk berangkat berperang Allah benci kepada mereka Karena tidak ada niat Untuk taat kepada Allah Padahal mereka tahu Mereka memahami, mengerti Tapi lebih suka untuk mendurhakai Allah SWT Maka Allah pun membenci mereka Untuk melakukan ketaatan Fathabbatahum Allah melemahkan keinginan mereka Untuk berangkat berperang Jihad fisabilillah Wa qilaqudhu ma'al qa'idin Lalu dikatakan kebenaran mereka Hendaknya kalian Bersama-sama orang-orang Tinggal bersama orang-orang Yang tinggal tidak ikut berperang Yaitu wanita Anak-anak Orang-orang lemah Orang-orang sakit Na'udzubillah Jama'a sekalian rahimani Warahimakumullah Ingatlah bahwa Dunia ini Terbagi menjadi dua Tidak ada bagian yang ketiga Yaitu Hizbullah Dan Hizbus syaitan Yang pertama adalah Kelompok golongan Allah SWT Yaitu orang-orang yang salih Orang-orang yang menegakkan Kebenaran Orang-orang yang senantiasa Menjalankan Amar ma'ruf nahi mungkar Taat kepada Allah SWT Kemudian Yang kedua adalah Hizbus syaitan Orang yang selalu Memusuhi Allah dan agamanya Orang yang selalu Memusuhi kaum muslimin Orang yang tidak rela Apabila ditegakkan Amar ma'ruf nahi mungkar Dan dua Hizb Dan dua kelompok Dua golongan ini Tidak akan pernah bersatu Senantiasa berperang Sampai akhir zaman Sampai kiamat Oleh karena itu Kita harus Menjelaskan Mendudukkan Sikap kita di mana Apakah Hizbullah Atau Hizbus syaitan Tidak ada Kelompok yang lainnya Apabila kita berdiri Tegak Bersama Hizbullah Bersama Golongan Kelompok Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu orang-orang salih Orang-orang yang menegakkan agama Orang-orang yang melakukan Amar ma'ruf nahi mungkar Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Mengumpulkan benar-benar kita Bersama Orang-orang salih Bersama As-siddiqin Bersama para rasul As-siddiqin Suhada Dan orang-orang salih Karena inilah Yang diminta oleh Allah Kepada kita Di mana posisi kita Karena tidak ada yang abu-abu Kita harus jelas Posisi kita Bersama Kelompok Kebenaran Kebaikan Bersama Kelompok Allah Subhanahu wa ta'ala Hizbullah Atau bersama Kelompok Setan Kelompok orang-orang kafir Yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa ta'ala Dan jamaah sekalian Apabila Kita benar-benar Mendudukkan diri kita Pada golongan Allah Dan kita berusaha Meskipun mungkin Kita belum benar-benar Menjadi orang yang salih Dengan kemauan Dengan tekad kita Dengan keinginan kita Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Pada saatnya Akan memberikan Ilham Memberikan taufik Kepada kita Menjadi orang-orang Yang istiqamah Di atas jalan Kebaikan dan kebenaran Amin Ya Rabbul Alam